yo yo hello lover diri gue akan membahas kenapa sih ending di anime berbeda dengan ending di mananya Oke contohnya seperti ending di anime akamagakil yang sangat berbeda dengan ending di mananya ending di versi animenya memperlihatkan tatsumi dan SD mati sedangkan ending versi mananya memperlihatkan tatsumi dan main menikah loh kok bisa beda ya jadi gini alasannya animelover Oke fakta yang pertama biaya atau modal menciptakan anime dan manga membutuhkan modal dan tentu saja para sponsor berharap modal yang diberikan mendapatkan keuntungan bagi mereka nah dalam hal biaya memang lebih sedikit biaya membuat manga ketimbang membuat anime yang biaya sangat mahal satu episode bisa mencapai miliaran rupiah modal yang dimaksud bukan cuma dalam segi materi tapi juga orang yang membuatnya biasanya dalam pembuatan manga hanya melibatkan 34 orang lain dan halnya dengan pembuatan anime yang membutuhkan lebih dari 10 orang dengan keahlian yang berbeda dan fakta yang kedua adalah originalitas kebanyakan anime yang ditayangkan adalah hasil adaptasi manga namun ada juga sebagian anime diadaptasi dari light novel dan karena itu dapat dikatakan sisi originalitas dan jati diri versi manga lebih baik ketimbang versi anime disaat manga tidak terlalu mempunyai membuatkan opini mayoritas dan fokuskan diri menciptakan ciri hati sendiri dan kalau anime tidak terlalu bebas karena mereka harus cepatnya mendapatkan penggemar hanya dari dua tiga episode awal dan fakta terakhir satu season anime sama dengan satu art semangat meskipun satu season anime kerap mengambil jalan dari art tertentu namun tidak selalu pihak pembuat anime membuat satu season anime tersebut mengambil seluruh cerita dari art tersebut bahkan tidak jarang satu art semangat akan menjadi dua season anime atau lebih hal ini disebabkan karena pihak anime memiliki kontrak yang biasanya terdiri dari 12-13 episode atau 25-26 persisannya berbeda dengan manga yang bisa sewaktu-waktu diberhentikan alias dipaksa tamat karena ketidakmampuan mangakanya mempertahankan atau mengejar rating popularitas yang ditentukan oleh pihak publisher karena manga bisa sewaktu-waktu tamat maka agar kontak terpunuhi pihak penerbit anime biasanya menunggu ketika jalan cerita manga sudah cukup jauh meninggalkan animenya nah itulah alasannya anime lover kenapa kita kerap sering sekali menemukan perbedaan ending versi anime dan ending versi manganya tapi walaupun begitu kita harus tetap berterima kasih pada mangaka atau pembuat animenya karena sudah memberikan tontonan yang sangat berkesan dan menghibur oke lah cukup sampai sini review gua jangan lupa like dan komen salam anime lover sayonara yaa selamat menikmati